Intro Halo Assalamualaikum Selamat datang di channel Fethi Marita Di video kali ini saya akan melanjutkan perhitungan data time series Semi-average dengan data ganjil sebanyak 7 tahun Nah disini sudah tersedia tahun seganjil yaitu 7 tahun Dari 2014 sampai 2020 Dimana disini untuk tahun ganjil Kita lihat bagaimana cara menentukan nilai X Nah untuk nilai X Karena disini 7 tahun Jadi kita anggap hilang dulu di tahun 2017 Nah kalau sudah berarti untuk 2 tahun Jadi dia 6 tahun Karena disini 2017 kita anggap hilang Maka ketemulah titik tengahnya yaitu di 2015 Karena 1 tahun Di tahun pertama itu adalah 3 tahun Di tahun kedua 3 tahun Jadi ada titik tengahnya yaitu di 2 tahun 2015 Dan tahun kedua dia 2019 Maka disini 2015 itu dianggap 0 Dan diatasnya minus 1 Di bawah tahun 2015 itu 1 2017 kita masukkan 2 3 Nah karena ini titik tengahnya Sama dengan di tahun pertama Maka dianggap 0 Dan di tahun 2020 itu di 1 Sama seperti ini Nah selanjutnya disini Karena semi totalnya dihitung Berdasarkan 3 tahun Jadi 216 Ditambah 220 Ditambah 212 Hasilnya 648 Dibagi dengan 3 tahun Hasilnya adalah 216 Sedangkan di tahun kedua Itu penjumlahan dari tahun 2018 Sampai 2050 adalah 678 Dibagi dengan 3 tahun Jadi disini untuk kenaikan Total trendnya adalah di tahun 2015 Dan di tahun 2019 Karena ini adalah nilai tengahnya Dari 3 tahun pertama Dan 3 tahun kedua Selanjutnya disini Kita menghitung Rata-rata kenaikan trendnya Berarti Kita lihat 224 Dikurang 216 Hasilnya 8 8 dibagi dengan 4 tahun Jadi yang 3 tahun tadi Karena Disini datanya genap Jadi 2017 Jadi 2017 ini kita Kita gabungkan lagi Jadi dia dianggap 4 tahun Kembagiannya 4 tahun Tapi untuk semi totalnya Untuk mendapatkan hasil Semi average Itu dibagi dengan 3 Tapi untuk mencari Kenaikan total trend per tahunnya Dibagi dengan 4 tahun Jadi kita ikutkan lagi Di tahun 2017 Nah selanjutnya Untuk perhitungannya Tetap sama dengan Perhitungan Di tahun genap 10 tahun Di tahun genap Di tahun genap 7 tahun Nah ini sama Bedanya disini Kalau untuk 7 tahun Kita menggunakan Data dari 2014 Sampai 2020 Karena disini Kita menggunakan 0 Di 2015 Kita menggunakan Sama Seperti yang Kita Hitung Menggunakan Data 10 tahun Dan 8 tahun Nah jadi Kalau 7 tahun ini Dia 0 nya Dibuat Karena 2019 Berada di titik 0 Berarti 0 nya Kita buat di tahun 2019 Dan kita masukkan lagi Nilai Semi average nya Yaitu 224 Ya 224 Ditambah Kita kalikan dulu Yang dalam kurung Hasilnya Akan Muncul Nah Yang terakhir Di tahun Sama Di tahun 2020 Dia Menggunakan Satu Ini kita lihat Dari X nya Oke Ini perhitungannya Tetap sama Dengan Tahun-tahun Genap Dan ganjil Terima kasih Sudah Menonton Channel ini Jangan lupa Like Comment And Subscribe Dan Jangan lupa Klikkan Bicara Video-video Selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh